Pada malam hari ini, ayat yang akan kita tadaburi adalah surah Al-Kahfi ayat 58. Setelah pekan kemarin, kita mentadaburi surah Al-Kahfi ayat 57. Dan sebelum kita masuk menuju kedalaman dari makna surah Al-Kahfi ayat 58 ini, sehingga masuk dan terinstal benar-benar kuat dalam diri kita, terlebih dahulu kita baca ayatnya, surah Al-Kahfi ayat 58. Semoga bacaan ini pun juga membuka rahmat Allah, membuka pemahaman, dan membuka tentunya hati kita, sehingga makna dari setiap ayat ini masuk, meresap, terinstal, dan bisa diamalkan secara langsung. A'udhu Billahi Minash Shaitanir Wajim Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatih ayat 58. Al-Fatih ayat 58. Warabbuka al-Ghafuru Dan Tuhanmu Hai Muhammad Al-Ghafuru Dialah yang maha mengampuni dosa-dosa Zul Rahmati Pemilik kasih sayang Al-Ghafuru Zul Rahmati Sekiranya Tuhanmu Menghukum mereka yang berdosa itu Yang ketika diperingatkan Dengan ayat-ayatnya Mereka berpaling Disebabkan dosa yang mereka kerjakan Disebabkan perbuatan mereka Yang melampaui batas dalam kemaksiatan La'ajjala lahumul azab Maka Pasti Tuhanmu akan menyegerakan azab Untuk mereka Akan menyegerakan azab Untuk mereka Tanpa ditunda lagi Bal lahumma wa'idun Tetapi Allah Tuhanmu itu Hai Muhammad Telah memberikan untuk mereka Waktu Tertentu Dimana mereka akan diberikan azab itu Ketika sampai pada waktu itu Maka mereka tidak akan mendapatkan tempat berlindung Dari selainnya Dari selainnya Ayat ini Menjawab Yang mungkin Menggelayut sebuah pertanyaan Di dalam hati Seorang yang sedang berdakwah Yang sedang mengajak kepada kebenaran Tetapi didustakan Bukan hanya didustakan Tetapi Diperlakukan secara kejam Dilontarkan Kata-kata yang buruk Dilakukan Pembusukan Penganiayaan Bahkan Pembunuhan Seperti Yang terjadi Pada diri Rasulullah S.A.W Beliau mengajak Orang-orang Kepada Islam Itu dengan hati Bukan dengan kekerasan Bahkan disebutkan Yang menyebabkan Rasulullah S.A.W Bersedih Bahkan Kesedahan ini Hampir Menginasakan Dari beliau Adalah ketika Kaumnya Tidak juga Beriman Kepada Al-Quran Itu yang Menjadikan Beliau sedih Di samping Mereka tidak beriman Mereka yang diajak Untuk beriman itu Justru malah Melakukan Tindakan-tindakan Yang menyakiti Rasulullah Baik dengan Kata-kata Maupun dengan Perbuatannya Bahkan sampai Pengusiran Dan pembunuhan Sampai Pada akhirnya Beliau hijrah Kepada Sahabat Ansar Beliau hijrah Ke Madinah Mungkin Ada pertanyaan Kenapa Orang yang Terus-terus Orang yang Terus-terusan Berbuat dosa Dosanya pun Juga besar Bahkan Telah Merugikan Orang banyak Menghalang-halangi Da'wah Tetapi Tidak diberikan Azab Oleh Allah Sudah Diperingatkan Dengan ayat-ayat Allah Tetapi Tidak Mau Berhenti Dari perbuatan Buruknya Malah Makin Menjadi-jadi Keburukannya Tetapi Tetap Saja Mereka Tidak diberikan Azab Oleh Allah Bahkan Secara dunia Misalkan Mereka Sehat-sehat Saja Bisnisnya pun Juga terlihat Untung Bahkan Bisa jadi Mempunyai Posisi Atau Jabatan Bahkan Dia berkuasa Maka Ayat ini Menjadi Jawabannya Wahai Muhammad Kira-kira Seperti itu Allah Subhanahu wa ta'ala Berbicara Kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dan sebenarnya Sudah Juga Berbicara Kepada Kita Yang Sedang Berada Di jalan Da'wah Dan sedang Menghadapi Orang-orang Yang sudah Begitu Banyak Dosanya Tetapi Masih Berkuasa Di atas Masyiatnya Tuhanmu Yang Menurunkan Al-Quran Tuhanmu Yang Memelihara Kami Yang Menyayangi Kami Dialah Al-Ghafur Yang Maha Mengampuni Dosa-dosa Al-Ghafur Artinya Pertama Menutupi Dosa Dalam Arti Allah Tidak Menimpakan Azab Pada Saat Dosa Itu Dilakukan Allah Tidak Menimpakan Azab Pada Saat Dosa Itu Dilakukan Sedangkan Zul Rahmah Adalah Mengampuni Dari Dosa Itu Ketika Pelakunya Bertobat Yang Kedua Al-Ghafuru Zul Rahmah Al-Ghafuru Artinya Menutupi Dalam Arti Mengampuni Dosa-dosa Orang Yang Bertobat Dari Dosanya Zul Rahmati Artinya Yang Maha Pengayang Yakni Tidak Segera Diberikan Azab Melainkan Ditangguhkan Sehingga Ada Kesempatan Untuk Bertobat Itu Zul Rahmah Jadi Ada Dua Secara Tafsir Al-Ghafuru Zul Rahmah Tetapi Dua Tafsir Ini Semuanya Bisa Diwakili Oleh Kata Al-Ghafuru Zul Rahmah Secara Bersamaan Ayat Ini Membuka Ketika Kita Bertadabur Al-Quran Maka Yang Harus Kita Persiapkan Dalam Hati Adalah At-Tabari Ini Kata Imam Al-Huzali Beberapa Kali Saya Sampaikan Tentang At-Tabari At-Tabari Adalah Merasa Ayat Itu Tidak Sedang Membicarakan Kita Ketika Berbicara Tentang Kenikmatan Justru Kita Merasa Bahwa Ayat Itu Sedang Berbicara Tentang Kita Ketika Sedang Membicarakan Azab Ketika Berbicara Tentang Suruga Maka Jangan Sampai Kita Merasa Bahwa Kita Telah Aman Sehingga Dapat Tiket Pasti Masuk Surga Alangkah Sombongnya Alangkah Tidak Baiknya Kalau Kita Tiba-tiba Pas Bertemu Dengan Ayat Tentang Nikmat Allah Tentang Surga Seakan-akan Kita Sudah Mendapatkan Tiket Surga Itu Melainkan Ketika Berhadapan Dengan Ayat Seperti Itu Kita Meminta Kepada Allah Dengan Sesungguh-sungguhnya Meminta Agar Menjadi Bagian Yang Mendapatkan Surga Itu Dan Ketika Berhadapan Dengan Ayat-ayat Tentang Azab Misalkan Maka Seakan-akan Kita Sudah Pasti Akan Mendapatkan Azab Itu Tetapi Kita Meminta Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Sepenuh Hati Dengan Sebenar Benar Doa Agar Jangan Dijadikan Termasuk Orang Yang Akan Mendapatkan Azab Itu Disebutnya Adab Hati Ketika Sedang Berkilauah Dan Bertadabur Al-Quran Inilah Yang Dirasakan Oleh Para Ulama Sehingga Khusu'nya Sehingga Rasa Yang Ditimbulkan Dari Bacaan Al-Quran Itu Baik Bertemu Dengan Ayat Rahmat Maupun Ayat Azab Maka Disitu Ada Rogoban Warohaba Ada Rogoban Warohaba Tidak Berhenti Meminta Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ayat Ayat Adalah Ayat Dimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyatakan Bahwa Dirinya Sebagai Rabb Itu Al-Ghafur Zul-Rahman Ini tertuh Bagi manusia Termasuk Bagi saya Sendiri Yang Setiap Hari Selalu Saja Ada Kata Yang salah Yang setiap Hari Selalu Ada Saja Terbersih Lintasan Lintasan Yang Tidak Baik Ataupun Juga Yang terasa Maupun Yang tidak Terasa Maka Maka Ayat Ini Benar Benar Ayat Ini Benar Benar Membahagiakan Tetapi Juga Seiring Dengan Membahagiakan Itu Kita Tentu Berharap Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjadi Bagian Dari Orang Yang Diberikan Ampunan Itu Dan Diberikan Rahmat Itu Tentu Di hadapan Ayat Ini Ada Dua Orang Pertama Orang Yang Berposisi Seperti Rasulullah Yang Sedang Berada Di Jalan Yang Lurus Tidak Sedang Maksiat Kepada Allah Dan Ayat Ini Pun Juga Sekaligus Berbicara Kepada Orang Yang Saat Al-Quran Ini Turun Sedang Diajak Oleh Rasulullah Tetapi Mereka Tidak Mau Diajak Bagi Rasulullah Ayat Ini Menjadi Regret Kalau Orang Sunda Bila Bahwa Ampunan Allah Untuk Siapa Saja Dan Ada Peluang Orang Orang Yang Saat Ini Masih Membangkang Esok Hari Bisa Beriman Dan Juga Ayat Ini Pun Ketika Berhadapan Dengan Orang Orang Yang Banyak Dosa Maka Tentu Akan Bersyukur Dan Segera Bertawbat Kepada Allah Subhanahu Dijelaskan Kemudian Berikutnya Sekiranya Allah Menghukum Mereka Disebabkan Setiap Kesalahan Yang Mereka Lakukan Maka Pasti Akan Disegerakan Azab Ini Bahaya Masya Allah Rahmat Allah Dan Ampunan Allah Begitu Besar Bisa Dibayangkan Kalau Azab Itu Turun Ya Kalau Azab Itu Turun Setiap Kali Melakukan Dosa Ini Bahaya Sehingga Tidak Tidak Ada Peluang Kita Untuk Bertawbat Tidak Ada Kesempatan Untuk Memperbaiki Diri Maksiat Maksiat Ketika Sedang Di Tempat Kerja Maksiat Mata Maksiat Telinga Maksiat Hati Maksiat Ketika Sedang Di Rumah Maksiat Ketika Sedang Di Pasar Maksiat Ketika Sedang Sendiri Maksiat Ketika Sedang Beramai-ramai Maksiat Ketika Sedang Menggenggam Handphone Maksiat Ketika Sedang Menonton Maksiat Ketika Tidak Sedang Menonton Sekiranya Setiap maksiat itu Langsung diberikan kontan azabnya Maka Tidak ada peluang Siapapun Untuk bisa selamat Karena tidak ada manusia yang bersih setiap waktunya Dan juga Ketika Azab itu datang Misalkan Semacam Rasa sakit Karena kan ada musibah-musibah Yang itu merupakan kifarat dari dosa Ada beberapa musibah Yang itu merupakan kifarat dari dosa-dosa Seringkali Kifarat Yang diberikan oleh Allah SWT Berupa musibah itu Lebih kecil daripada dosa aslinya Lebih kecil daripada dosa aslinya Kisahnya Dalam Kitab Ihya Ulu Muddin Ada seorang Ulama bersama santrinya Sedang berjalan kaki Di sebuah gang Tiba-tiba Tiba-tiba Dari atas Ada Ember yang jatuh Berisi Abu Berisi Abu Menimpa Sang ulama tersebut Sang ulama tersebut Tersenyum Dan Mengucapkan Syukur kepada Allah SWT Atas Tertimpa Ember Berisi Abu itu Santrinya Berkata Wahai Kiai Misalnya Kalau bahasa kita Anda Tersenyum Bahagia Dan mengucapkan Syukur Alhamdulillah Ketika Tertimpa Musibah ini Maka Dijawab oleh Ulama tersebut Wahai Santriku Kalau bahasa Kitanya Allah Mengkifarati Dosaku Dengan ini Dan ini Rahmat Yang besar Karena Sekiranya Bencana itu Diukur Dengan besarnya Dosa Maka yang turun Itu bukan Ember Berisi Abu Tetapi Api yang Membakar Dari langit Katanya Seperti itu Orang yang Menyadari Di sendirinya Banyak Dosa Maka Tertimpa Sesuatu Yang menyakitkan Itu Masya Allah Jadi nikmat Karena Kalau diukur Dengan jumlah Dosanya Besaran dosanya Maka Sama sekali Itu Hukuman Terlalu kecil Karena Yang didurhakai Dengan dosa itu Adalah Allah Yang Maha Agung Ini pun Juga Bukan Berarti Orang Yang hari ini Aman-aman Saja Berdosa Tidak Buru-buru Bertawbat Merasa Aman Tidak Ketika Allah Memanjangkan Umurnya Tetapi Allah Tidak Memberikan Jalan Untuk Bertawbat Maka Itu Sebenarnya Istidraj Dari Allah Agar Dosanya Terus Bertambah Dan Azab Nya Pun Ketika Nanti Harinya Tiba Itu Lebih Besar Lagi Dalam surah Muhammad Disebutkan Seperti itu Orang-orang Yang kafir Itu Mereka Makan Mereka Bersenang-senang Tetapi Makan Mereka Dan Bersenang-senangnya Mereka Seperti Hewan Saja Hewan Itu Ketika Dikasih Makan Itu Kan Biar Gemuk Gemuk Untuk Apa Untuk Disembelih Ketika Sudah Gemuk Itu Saatnya Disembelih Itu Saatnya Dipotong Nanti Orang-orang Yang kafir Itu Ketika Dia Misalkan Merasa Aman Saja Makan Tidak Mau Toba Terus Bersenang-senang Itu Sebetulnya Sedang Digemukan Sama Allah Agar Dipotong Benar-benar Oleh Azab Maka Di ayat Ini Bagi Mereka Telah Ditetapkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Tidak Usah Kalau kita Berhadapan Dalam Da'wah Ini Dengan Orang-orang Yang ngacok Orang-orang Yang ngacok Kemungkinan Mereka Akan Dikasih Tawabat Oleh Allah Atau Kemungkinan Telah Disiapan Waktu Dan Harinya Yang tepat Untuk Diberikan Azab Yang Pas Untuk Mereka Itu Ketika Waktunya Itu Tiba Maka Azab Akan Samping Dan Tidak Akan Mendapatkan Tempat Berlindung Atau Untuk Menyelamatkan Diri Dari Azab Itu Dan Kapan Pun Ini Bisa Terjadi Karena Hanya Allah Yang Tahu Kapan Waktunya Kita Ketika Kita Masih Berada Dalam Maksiat Segera Bertahubat Karena Bisa Jadi Esok Atau Nanti Malam Sebelum Kita Bangun Tidur Azab Itu Datang Atau Kematian Itu Datang Tetapi Bagi Kita Yang Sedang Dijalan Da'wah Kita Tidak Harus Memikirkan Orang-orang Yang Memusih Da'wah Allah Nanti Yang Telah Menentukan Kapan Mereka Itu Kalah Dan Diberikan Azab Oleh Allah Subhanahu Atta Baik Ini Renungan Dari Surah Al-Kafi Ayat 58 Dan Saya Itu Di Bulan Maulid Memang Ketika Bertemu Dengan Ayat Yang Disitu Ada Khitab Ada Komunikasi Berbicara Allah Kepada Rasulullah Itu Seakan-akan Rasulullah Itu ada Di ayat Ini Warabbukah Dan Tuhan Jadi Ada Rasulullah Disitu Maka Allahumma Salli Wasallim Wabarik Alayhi Baik Ustaz Itu Alhamdulillah Terima kasih Ustaz Deden Salam 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 Alhamdulillah